Intro Halo everyone Perkenalkan, aku Rizky Arumdiah Dari Universitas Dharma Wangsa Medan Di video kali ini, I want to show you about my second internship experience At Ruang Belajar Akil By the way, look at this view Emang ya, suasana malang, bener-bener gak pernah gagal Buat aku jatuh cinta banget sama kota ini Terlebih sama kenangannya Oke guys, langsung aja, this is my video Happy watching Ruang Belajar Akil adalah wadah belajar bagi masyarakat Khususnya pemuda untuk melakukan aktivitas pembelajaran Dan meningkatkan kapasitas diri Dengan pembelajaran yang konstruktif dan bermakna Ruang Belajar Akil merupakan perkumpulan berbadan hukum Yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Ruang Belajar Akil merupakan lembaga not for profit Yang merupakan bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat Untuk menjadikan masyarakat yang berdaya guna Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat Ruang Belajar Akil memiliki empat fokus Yaitu fokus peningkatan kualitas pendidikan Fokus pemberdayaan ekonomi Fokus peningkatan kesehatan dan kualitas hidup Serta fokus penguatan kelembagaan di masyarakat Kali ini, aku mau bangun di Ruang Belajar Akil Pada posisi tim pengembangan kemitraan strategis Itu loh, tim yang menyelenggarakan kerjasama Yang bertujuan untuk mempromosikan dan Menginisiasi kolaborasi serta partisipasi masyarakat Melalui kerjasama dengan pemangku kepentingan Oh iya guys, kenalin nih kita dari tim kemitraan Disini ada Kak Yusuf, ada Kak Elsa Ada juga Kak Helmy, ada Kak Ardi, dan ada Kak Arum Untuk tugas yang menjadi tanggung jawab aku Selama mengikuti kegiatan bagian ini Seperti memahami bagaimana menganalisis data Nah disini aku melakukan mapping opportunity mitra sektor pertama Khusus government yang relevan dengan visi misi RPA Dan yang memiliki peluang kolaborasi dan potensi kerjasama Kemudian pengelolaan administrasi Seperti menyusun surat undangan pertemuan Surat permohonan kerjasama Surat izin kegiatan, dan lain sebagainya Sampai dengan menyusun draft perjanjian kerjasama Atau MOU dengan mitra Selain itu, aku juga belajar memahami bagaimana prosedur pertemuan dengan mitra Mulai dari awal menghubungi mitra Menjadwalkan pertemuan Persiapan administrasi Mengelola sumber daya Dalam artian mengelola relawan teknis Bahan materi untuk pertemuan Dan lain-lain Lain tugas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Sebagai bagian dari tim kemitraan Ada juga kegiatan lintas tim Dan lintas proyek seperti Kegiatan silaturahim literasi Yang biasa juga dibarengi dengan kegiatan lain Seperti TOT Big Book dan lain sebagainya Kegiatan gelar baca Kegiatan sains fair Dan juga kegiatan kelas suka Ada juga kegiatan penyuluhan Kemudian ada juga kegiatan buka bersama di bulan suci Ramadan Dan ada juga kegiatan pondok Ramadan bersama anak-anak di sekitar lingkungan ruang belajar akil Oh iya Ruang belajar akil juga punya program global volunteer loh Disini kita berkegiatan dengan beberapa global volunteer yang berasal dari berbagai negara Seperti ada dari Italia, Belanda, Irlandia, Denmark, Spanyol, Perancis, dan masih banyak lagi Saru banget tau bisa berkegiatan dengan relawan asing Hitung-hitung kita bisa melatih kemampuan berbahasa dari berbagai negara Khususnya itu bahasa Inggris Karena sering berinteraksi dengan mereka Nah selain itu RBA juga punya program revitalisasi lingkungan perkotaan Seperti pembuatan mural ini nih Ada juga kegiatan memasak untuk relawan yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat Untuk pembelajaran yang aku dapatkan selama mengikuti kegiatan magang di ruang belajar akil Tentunya banyak sekali Seperti aku jadi lebih percaya diri Lebih produktif dalam bekerja Dapat memanajemen waktu dengan baik Karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan sudah terjadwal sesuai alur Terus juga tanggung jawab dengan pekerjaan yang sudah diamanahkan Dan memiliki tim yang kompak dan solid Harapan saya setelah mengikuti magang di ruang belajar akil Semoga saya dapat membangun personal branding yang kuat Untuk meningkatkan personal value saya Tak memiliki bekal setelah lulus kuliah Untuk menghadapi persaingan di dunia kerja Dan berkarir dengan baik Karena bagi saya magang di ruang belajar akil merupakan pengalaman yang Paling berharga Karena dari sini saya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik Pesan-pesan dari saya Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada ruang belajar akil Atas kesempatan berharga ini Yang sebelumnya saya mendapat kesempatan magang di lokasi penempatan Pada divisi pemberdayaan masyarakat Dan untuk yang kedua kalinya Saya diberi kesempatan magang di kantor ruang belajar akil Pada divisi pengembangan kemitraan strategis Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya Karena dapat kembali merasakan serunya magang Yang dapat menambah pengalaman Menambah skill Menambah pertemanan dan relasi Serta memperkaya portfolio Ruang belajar akil benar-benar menjadi wadah untuk saya Dalam meningkatkan skill Menjadi tempat belajar saya selain dari kampus Di sini saya bisa mengembangkan hard skill dan soft skill Dengan belajar hal-hal baru Berani ambil resiko? Tidak ada yang bisa Menggantikan pengalaman karena setiap pengalaman membuatmu tumbuh Terima kasih telah menonton!